Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Oke Kali ini aku mau curhat nih Pertama kali Aku kenal dengan Produk Noamorea Jadi dulu gini ceritanya Dari aku Sekolah SMP atau Sanawiyah Nah disitu tuh aku Mulai mencoba Untuk perawatan diri gitu Untuk cuci muka Jadi pertama tuh paling Aku cari produk yang bisa Untuk cuci muka gitu Jadi dulu aku tuh Awal mulanya pakai misalnya kayak Pons gitu dan setelah itu Pengen Putih gitu kayak Temen-temen gitu kan jadi temen-temen Pakai yang krim gitu yang murah Yang harganya cuma 10 ribuan Kalau gak salah kayak yang ada tulisan DR dokter gitu ya Terus setelah itu Habis Nah habis itu pernah aku telat Waktu itu pernah aku Kehabisan Aku gak sempat beli Keluar gitu Nah itu tuh Langsung tumbuh jerawat Di wajah tuh jerawat Banyak banget Waktu itu Banyak banget gitu Terus Nah aku Udah gak mau pakai itu lagi Soalnya kataku itu bikin jerawat Terus aku pindah Ke Pake Habis itu aku pakai Garnier Kalau gak salah Nah waktu pakai Garnier Itu tetap sih Yang namanya Mungkin Pengaruh hormon juga ya Pengaruh hormon Terus debu Waktu masih sekolah gitu Kan bener-bener yang Kita agak gak Peduh sama Penampilan Sama kesehatan kulit Gitu Nah Jadi Oh iya Sejak Ali ya Kalau gak salah Make Itu sejak SMA gitu Make produk-produk Seperti itu Jadi kayak Pake Kelly Terus pernah pake Baby Pink Terus pernah pake Far on Lovely Dan yang terakhir Itu aku pake DRW Nah disitu tuh Aku kan dulu Yang namanya jerawat Itu kan banyak Disini paling Bisa dihitung Itu Disini lima Disini lima Nah Itu tuh kan Yang namanya Masih Kita masih remaja Gitu kan Apa Jerawat itu Gak pernah kita Bisa diemin gitu Bukan Jerawat itu selalu Yang pengen Di pitches-pites Di umek-umek Gitu Pokoknya Di pengen diilangin Apa Niatnya itu Pengen diilangin Gitu Tapi ternyata Malah Menimbulkan Ini Bopeng Flag Noda hitam Gitu Terus Bekas jerawat Pokoknya yang Bekas jerawat itu Gak hilang-hilang Berapa tahun Gitu Dari Ali ya Sekitar Aku pokoknya Pake Produk-produk Krim itu Dari Ali ya Itu Satu Dua Tiga Pokoknya Sekitar Tujuh Tahun Nah Selama Tujuh Tahun Itu Yang Namanya Bekas Jerawat Tidak Pernah Bisa Hilang Aku Setiap Pokoknya Setiap Hari Aku Pake Krim Aku Pake Krim Nah Setelah Pake Krim Terus Aku Pake Bedak Selalu Bedak Tebel Jadi Sampai Di Apa Sampai Diledekin Gitu Sampai Diledekin Apa Kayak Pocong Gitu Ya Kayak Tepung Soalnya Tebel Banget Gitu Apa Niatnya Pengen Nutupin Gitu Nah Setelah Itu Setelah Aku Waktu itu Aku di Madura Nah Setelah Aku di Jakarta Terus Aku Nikah Nah Nikah Itu Selama Nikah Aku Pakainya DRW Nah Pas Nikah Itu Tetap Si Yang Namanya Bekas Jerawat Tetap Walaupun Dipakein Itu Kan Nah Setelah Itu Lama-lama Aku Sering Lihat Postingan Di FB Member Member Nuamorea Yang Promosi Gitu Dan Aku Penasaran Gitu Kan Dari Dulu Memang Aku Orangnya Suka Yang Namanya Promosi Jadi Apapun Itu Aku Promosiin Dan Suatu Saat Ada Yang Nanya Gitu Jual Nuamorea Enggak Waktu Itu Aku Belum Kenal Apa Nuamorea Itu Gitu Aku Belum Tahu Maksudnya Belum Tahu Awalnya Jadi Waktu Itu Aku Tanya Ke Member Nuamorea Gitu Kan Aku Gatau Kalau Itu Ada Sebuah Kaye Bisnis Gitu Nah Aku Setiap Ada Yang Mau Order Aku Jadi Aku Ambil Member Itu Gitu Nah Suatu Saat Aku Lihat Postingan Sepupu Nah Disitu Dia Menjelaskan Tentang Bonus Dari Apa Bisnis Nuamorea Petedep Ini Gitu Jadi Aku Penasaran Gitu Kan Selama Ini Aku Jual Produk Ini Gitu Ternyata Ada Bisnisnya Nah Aku Tanya Tanya Ke Dia Gimana Sistemnya Gimana Apa Ini Gitu Awalnya Aku Kira Produknya Cuma Sabun Aja Nah Dan Setelah Aku Pelajari Aku Daftar Jadi Member Gitu Baru Aku Tahu Kalau Misalnya Di Setiap Produk Yang Aku Beli Itu Ada Poin Gitu Jadi Semenjak Itu Aku Belum Maka Waktu Itu Karena Waktu Itu kan Tahunnya Itu kan Prosesnya Proses Purging Itu ya Proses Purging Dimana Mengeluarkan Racun Dari kulit Kita Gitu Kalau Untuk Wajah Itu Istilahnya Purging Kalau Untuk Badan Itu Istilahnya Detox Nah Disitu Aku Masih Ragu Waktu Itu Aku Terakhir DRW Nah Aku Baru Beli Baru Habis DRW Aku Beli Nah Waktu Itu Aku Udah Jalanin Bisnisnya Aku Udah Jual Produknya Terus Aku Dapet Poin Nah Poinnya Aku Kumpulin Terus Jadi Bonus Nah Setelah Transferan Bonus Itu Cair Terus Aku Mikir Gini Alhamdulillah Banget Nih Kayaknya Bisa Diharapkan Gitu Bisa Diharapkan Untuk Ngejalanin Bisnisnya Tentu Saja Kalau Misalnya Kita Mau Ngejalanin Bisnisnya Kita Harus Tahu Dulu Sama Produknya Karena Kita Promosinya Produknya Itu Kan Jadi Setelah Itu Aku Apa Mantapkan Untuk Apa Pakai Gitu Dua Hari Pertama Aku Pakai Langsung Bereaksi Aku Kan Sudah 7 Tahun Mantan Krim Racik Tentunya Langsung Purging Seperti Waktu Itu Langsung Wajah Ini Gelap Hitam Pekat Kayak Oli Bekas Pokoknya Ngeri Banget Pokoknya Langsung Kusam Yang tadinya Pakai Krim Putih Nah Itu Langsung Kusam Gitu Setelah Itu Aku Ragu Dua Hari Setelah Pakai Sabun Kan Krim Aku Masih Ada Nah Aku Pakai Krim Aku Pindah Krim Aja Aku Pindah Krim Aja Itu Itu Berlangsung Berlangsung Dua Dua Hari Dua Kalau Nggak Salah Nah Sambil Aku Lihat Lihat Testimoni Sebelumnya Testimoni Orang Yang Sudah Pakai Gitu Kan Nah Bangkit Lagi Semangat Aku Aku Harus Nyoba Aku Udah Capek Sama Pakai Krim Gitu Kan Nah Setelah Itu Aku Pakai Lagi Sabunnya Aku Pakai Setelah Seminggu Efeknya Berjerawat Banyak Gitu Kan Terus Kusam Kering Tapi Berminyak Berminyak Banget Pokoknya Kayak Nggak Banget Pokoknya Nah Itu Aku Pakai Lagi Krimnya Karena Krimnya Masih Ada Aku Simpen Krimnya Terus Aku Sambil Cari Cari Lagi Gimana Caranya Untuk Bisa Menghadapi Proses Purging Nah Setelah Itu Pokoknya Itu Berlangsung Setelah Itu Aku Pakai Sabun Lagi Jadi Pakai Sabun Lagi Nah Setelah Itu Terus Aku Usahakan Aku Terus Bertahan Sampai Dua Bulan Aku Dua Bulan Pakai Sabun Itu Benar Benar Prosesnya Tadinya Wajah Putih Yang Karena Krim Putih Terus Langsung Hitam Pekat Yang Benar Benar Apa Ya Agak Ini Juga Agak Jadi Gak Percaya Diri Jadi Sangat Sedih Sangat Pokoknya Pas saat Itu Benar Benar Yang Gimana Gitu Nah Setelah Itu Aku Cari Cari Info Cari Cari Video Gitu Pokoknya Penjelasan Gimana Cara Untuk Meringankan Purjing Nah Setelah Aku Nemu Penjelasan Dari Direktur PT. Dep Yaitu Babe Nah Disitu Babe Menjelaskan Kepala Kamu Mantan Krim Racik Yang Udah Lama Banget Krim Racik Nemplok Di Wajah Kamu Racun Merkuri Hidrokinon Yang Banyak Nempel Di Wajah Kamu Netralin Dulu Dengan Cleanser Jadi Saat Dua Bulan Itu Wajahku Dimana Wajahku Berminyak Kering Kusam Gelap Berjerawat Itu Aku Pakai Cleanser Jadi Aku Cleanser Itu Masuk Bulan Ketiga Pokoknya Aku Fokusin Dulu Aku Fokusin Waktu itu Aku pakai Cleansernya Bertiga Aku Suamiku Sama Adekku Jadi Cleansernya Jadi Satu botol Isi 118 ml Itu Jadi Satu bulan Nah Setelah Satu bulan Yang tadinya Jerawat Udah Sembuh Terus Beri minyaknya Udah Enggak Terus Kusamnya Udah Mendingan Nggak Terlalu Gelap Lebih Cerah Dikit Terus Pas Mau Habis Cleansernya Itu Pas Di Bulan Ketiga Itu Selama Satu Bulan Cleansernya Mau Habis Kalau Nggak Salah Kurang Dalam Satu Bulan Kurang Tiga Hari Itu Wajah Agak Kusam Gitu Agak Kusam Mungkin Itu Proses Proses Ininya Juga Proses Pembuangan Racun Menetral Karena Nah Setelah Itu Masuk Bulan Ke Empat Aku Barengin Pake Sabun Aku Barengin Pake Sabun Yang Tadinya Apa Jerawat Udah Sembuh Udah Kering Udah Nggak Ada Bekas Tumbuh Lagi Waktu Pake Cleanser Sama Sabun Di Bulan Ke Empat Itu Tumbuh Lagi Tumbuh Laginya Itu Ini Apa Yang Tadinya Merah Itu Putih Keluar Nanah Gitu Tapi Cepet Kering Memang Cepet Kering Cepet Sembuh Paling Setelah Itu Paling Cuma Beberapa Yang Tadinya Mungkin Lima Lima Sekarang Cuma Dua Paling Dua Terus Paling Juga Merah Merah Agak Merah Merah Cerawat Yang Ada Di Dalam Masih Di Dalam Kulit Gitu Pokoknya Setelah Setelah Terus Aku Pakai Terus Cleanser Sabun Cleanser Sabun Cleanser Sabun Sampai Bulan Kedelapan Dan Aku Lihat Di Bulan Kedelapan Udah Alhamdulillah Udah Bersih Udah Bagus Dan Udah Cerah Waktu Pakai Cleanser Wajah Itu Seperti Kaya Pusam Gak Cerah Tapi Pas Dibarengin Pakai Sabun Wajah Itu Serasa Kayak Dilapisin Bedak Walaupun Gak Bedakan Kayak Orang Bedakan Jadi Emang Lihat Di Apa Di Sini Kayak Ada Bedak Yang Putih Putih Itu Kayak Dilapisin Jadi Putih Intinya Memang Walaupun Kulitku Asalnya Putih Cuma Emang Kalau Misalnya Orang Nanya Bisa Memutihkan Gak Amora Mencerahkan Tapi Kalau Buat Aku Memang Seperti Memutihkan Bikin putih Juga Kalau Kaku Nah Di Bulan Kedelapan Itu Aku Pakain Serum C Aku Pakain Serum C Soalnya Pengen Glowing Jadi Setiap Tidur Aku Pakain Serum C Jadi Sekarang Sudah Satu Tahun Aku Pemakaian Nuamorea Jadi Dari Bulan Kedelapan Aku Pakainya Itu Pagi Sama Siang Cleanser Sama Sabun Terus Malam Sabun Saja Terus Sebelum Tidur Serum C Sampai Sekarang Ini Sudah Satu Tahun Pemakaian Aku Pakainya Seperti Itu Jadi Yang Buat Kalian Yang Masih Proses Purging Semangat Kebanyakan Si Yang Full Jerawat Di wajahnya Itu Bukan Karena Purging Tapi Karena Berhenti Pemakaian Krim Berhenti Pemakaian Krim Sekali Aja Langsung Tumbuh Jerawat Penuh Di wajah Sangat Mengerikan Jadi Saran Aku Kalau Misalnya Mau Pakai Krim Cek Dulu Bisa Dicek Di lab Atau Di Nonikit Pakai Nonikit Cairan Yang Mengecek Adanya Hidrokinon Atau Merkuri Jadi Biar Aman Soalnya Aku Merasakan Juga Kalau Misalnya Kita Berhenti Pakai Krim Sehari Aja Telat Satu Hari Aja Langsung Berefek Itu Namanya Efek Samping Kalau Misalnya Nu Amoria Ini Kadang Aku Malah Gak Pakai Kadang Kalau Misalnya Apa Pakainya Sekali Sehari Sekali Aja Atau Kadang Gak Pakai Dan Wajah Serasa Tetap Tetap Aja Gak Berubah Jadi Nu Amoria Memang Bener Bener Yang Aman Halal Dan Tidak Ketergantungan Dari Sekalian Produk Yang Aku Pakai Menurut Aku Yang Terlihat Hasilnya Yaitu Nu Amoria Jadi Pasti Aku Akan Pakai Selamanya Dan Kebetulan Aku Gabung Member Jadi Kalian Kalau Misalnya Mau Order Konsultasi Mau Gabung Member Aku 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 Oke Itu Jadi Curhat Dari Aku Kalau Misalnya Kalian Pengen Tanya Tanya Bisa WA Aku Di 0 8 1 1 2 2 3 3 4 5 Oke Jadi Kondisi Wajah Aku Sekarang Bener Bener Yang Bersyukur Banget Kenal Nu Amoria Jadi Wajah Wajah Itu Apa Ya Kayak Ada Cermin Cermin Ya Gitu Bener Bener Yang Bersih Tuh Kayak Ada Center Oke Jadi Buat Kalian Yuk Pakai Nu Amoria Perawatan Kecantikan Yang Aman Terima Kasih Wassalamualaikum Warah Warahmatullahi Wabarakatuh Diambre Mata Mata